yang bertahta nama Allah SWT dan dalam kitab yang kita baca malam tadi Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari mengatakan jika engkau baca la ilaha illah seperti tadi, itu kan indah itu ya itu orang kalau di kolbunya ada nama Allah pasti merinding kalau enggak cuma bagus ya suaranya tapi gitu doang enggak ada hunjamannya di kolbu kata beliau, orang baca la ilaha illallah dia mesti meyakini di kolbunya bahwa alam semesta ini tiadalah hakikatnya kecuali diwujudkan oleh Allah SWT tapi itu bahasa halus ada bahasa yang lebih vulgar lagi saya dulu belajar Torikot Shattoriya saya tanya kepada guru guru supaya zikir la ilaha illallah ini mantap di Torikot ini paling ujung, paling mantap, paling cepat merasakannya bagaimana ini boleh dipakai ya karena ini sudah ditulis di kitab-kitab la ilaha illallah ini jangan salah paham ini pelan-pelan kita terjemahin la ilaha meniadakan tubuh kasar illallah hanyalah Allah di dalam batin masih kurang paham kan? kita tambahin lagi penjelasan la ilaha tiadalah daging tiadalah tulang tiadalah darah tiadalah rambut tiadalah kulit tiadalah tubuh tiada habis illallah kecuali semuanya itu diciptakan dihembuskan oleh Allah SWT sehingga ketika kita berzikir la ilaha terpandang tubuh yang kasar illallah dihunjamkan ke dalam kolbu barulah bertah tanama Allah orang yang seperti ini dia tidak akan menyekutukan Allah lagi dengan air tidak akan menyekutukan Allah lagi dengan makan atau asbab air yang makan yang itu duit karena la ilaha itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alameen Hamdal Hamidin Hamdal Mustaghfirin Hamdan Yuafi Ni'amahu Yukaafi'u Mazidah Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim mabarik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa alibaitihi wa zuratihi ajma'in amma ba'du puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala dengan kudrat iradatnya apalagi rahmatnya kita berkumpul di tempat yang mulia ini di tempat yang mana guru-guru kita berkumpul anak-anak penghafal Quran berkumpul anak-anak yatim pun berkumpul Nabi mengatakan innama tunsaruna bidu'afa'ikum kamu hanya dapat dibantu innama lilhasr hanya dapat dibantu bidu'afa'ikum dengan bantuan doa orang-orang yang dianggap lemah diantara kalian maka anak-anak yatim itu jimat kita Bapak Ibu anak-anak yatim fukara, masyarakat itu jimat kita maka jangan pernah bikin mereka sedih mari sama-sama kita perhatikan hidup mereka pendidikan mereka semua tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kita kirimkan kepada baginda Rasul Muhammad salallahu alaihi wasalam salatu wassalamu alaika ya sayidana ya rasulullah semoga salawat dan salam kita diterima dengan nur nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam itu matahari baru sampai delapan menit bulan juga beberapa menit baru sampai ke bumi jadi cahaya matahari menyembur sampai di bumi delapan menit setelah dia menyembur Tapi salawat kepada Nabi Muhammad Lebih cepat dari satu detik Karena kecepatannya melebihi kecepatan cahaya Karena cahaya nur Nabi Muhammad Cahaya induknya cahaya Maka disebut dengan Abul Anwar, Abul Arwah Induknya sumbernya cahaya Cahaya-cahaya yang sekarang Itu pergerakannya tidak secepat Cahaya Nabi Muhammad S.A.W Cobalah berangkat ke tanah suci Pakai pesawat pun sekian jam Tapi salawat baca sekarang Sebelum detik itu habis Allah telah sampaikan kepada beliau S.A.W Maka kita sampaikan salam Rindu kepadanya Assalatu Assalamualaikum Ya Abul Ruh Ya Abana Ya Rasulullah Mohon izin Gurunda Usfiya Rushdi Mata Allahu Fi Hayatikum Semoga Allah Memberikan Keberkahan Dalam setiap nafasnya Karena beliau sudah Menjadi kafilul yatama Orang yang Menanggung Mengurusi anak yatim Saya sudah berjalan di beberapa pesantren Beberapa tempat Beberapa majlis Orang yang paling lembut hatinya Itu dua Mursid tarekat Dan yang kedua Kafilul yatama Orang yang menanggung hidup anak yatim Kadang ada orang ahli zikir Tapi susah menangis Tapi orang-orang yang menanggung hidup anak yatim Hampir setiap saat kolbunya Menyebut nama Allah dan Rasul Bisa menangis Saksikanlah beliau Ya Bener ya Itu gak dibuat-buat Tidak dibuat-buat Tidak ada sediwara Karena air mata itu Ada ria dan nifaknya Kemunafikannya Kecuali air mata Memandang anak yatim Air mata rindu kepada Allah Rindu kepada Rasulullah S.A.W Yang saya sangat hormati Para guru Para ulama Dan wabil khusus Para habaib Mohon izin duduk lebih tinggi Ya Di hati saya Para habaib Lebih tinggi Daripada saya Dan manhaj Akidah ahli sunnah Yang saya anud Adalah mencintai Zuryat Rasulullah S.A.W Karena pesan dari beliau Pesan ini jarang dibaca orang Kena takut disebut syiah Padahal ini Tidak ada urusannya Dengan syiah Ini urusannya adalah Dengan Rasulullah Sebelum syiah itu ada Ketika beliau matakan Inni tarikum fikum Thakalain Aku tinggalkan kamu Dua hal yang berat Berat betul Satu kitab Allah Yang kedua Ahlubbaidku Ya Mungkin Saudara-saudara kita Guru-guru kita Para habaib Malu menyampaikan hadis ini Ya Tapi saya bukan Zuryat Maka saya tidak malu Menyampaikan Al-Haq Kulil-Haq Walaupun nanti dituduh Orang aneh-aneh Dari awal Sudah menuduh saya Dan sampai nanti Orang-orang itu akan menuduh Tapi tidak usah khawatir Yang penting Sahibu syafa'ah Mencintai dan meridui kita Amin Rabbal Al-Amin Bagaimana mungkin Akan diridai oleh Rasulullah Sedangkan kita Tidak menghormati Zuryatnya Bagaimana mungkin Kita akan diridai Allah Jika kita tidak Menghormati Ulama'nya Bagaimana mungkin Dapat syafa'at Rasulullah Kita tidak Menghormati Anak yatim Yang mana Rasulullah dulu Pernah yatim Inilah asrar rahasia Kenapa anak yatim Itu perlu dijaga Karena Rasulullah Itu adalah Sayyidul Yatama Beliaulah penghulu Anak yatim Karena beliau Lahir yatim Ya Itu rahasianya pak Mungkin jarang juga Yang membahas itu Tapi sebenarnya Ini perlu dijelaskan Ya Ngaji apa kita Judulnya apa ini Oh bersatunya Ulama' dan Umar' Masya Allah Waduh Saya gak sopan Ini guru Ini semoga Allah Memaafkan saya Bersatunya Ulama' dan Umar' Ini judul Juga baru Dapet Kayaknya Saya tidak Masuk ke Judul ini Tapi masuk ke Hadis Nabi Karena setiap Kalian ada judul Di kepala saya Cuma ada hadis Hadis yang mana nih Dalam sebuah Riwayat Imam Tirmizi Seorang sahabat Namanya Abu Bakroh Bersama dengan Bilal Bilal ini bukan Bilal bin Robah Tapi Bilal Anak dari Abu Musa al-Ash'ari Bilal bin Buraidah Kemudian Kemudian ada sahabat-sahabat Yang lain Di saat itu Ibnu Amir Seorang Pemimpin Di masa itu Zaman Bani Umayyah Memakai Baju yang bagus Apa kata Bilal bin Abi Musa al-Ash'ari Lihat tuh Pemimpin kalian Belagu Bajunya bagus Suaranya Dikencangin Dijaharkan Apa kata Abu Bakroh Abu Bakroh Berbeda dengan Abu Bakroh Abu Bakroh Apa kata Abu Bakroh Sahabat Rasulullah Uskut Diam Fa inni Samyatu Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Yaqul Karena aku Pernah mendengar Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Bersabda Man ahana Sultanallah Fil ard Ahanahullah Rawahu Tirmidhi Hadisun Hassanun Gharib Siapa yang Menghina Sultannya Allah Pemimpin Yang Allah Amanahkan Di muka bumi Maka dia Akan dihina Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Oleh karena itu Ketika saya datang Kepada para Habaib Dan para Kiai Para guru Saya bertanya Perlukah Saya mengkritik Para Pemimpin Apa kata mereka Mursid saya Torikoh Naqsyabandi Mengatakan La Gak boleh Jangan Coba-coba Mencaci Maki Ulama Dengan Kata-kata Kritik Mencaci Maki Umar Dengan Sebutan Kritik Tapi Jika Engkau 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 Menasihati Bawa Dia Ke ruangan Kalamkan Yang pahit Kepadanya Jangan Jangan Sampai Orang Mendengarnya Itu Yang Saya Dengar Beberapa Mursid Datang Lagi Kemursid Fulan Selalu Berwasiat Usika Aku Wasiatkan Engkau Ngapain Merangkul Para Pemimpin Jika Kamu Tidak Merangkulnya Maka Yang Lain Merangkulnya Dulu Ada Kiai Di NU Almarhum Namanya Ada Ada Nama Saya Yang Sama Dengan Beliau Coba Tebak Oh Itu Lama Sebelumnya Ini Belum Lama Wafatnya Wahid Hashim Juga Udah Lama Satu Lagi Hashim Muzadi Ya Allah Ya Raham Kita Sebutlah Mbah Hashim Muzadi Anaknya Kuliah Di tempat Saya Ngajar Mbah Hashim Ini Ditanya Kenapa Beliau Membersamai Salah Satu Presiden Dulu Yang Presiden Itu Tidak Separtai Dengannya Apa Jawabannya Jika Bukan Kita Yang Membersamainya Maka Orang Lain Yang Membersamainya Orang Lain Tanda Kutip Ya Komunis Ekstremis Apa Lagi Sebutlah Semua Semuanya Dulu Kita Kemudian Mencoba Memikir Mikirkan Susah Menerima Tapi Hari Ini Kita Dapat Menerimanya Ya Tapi Perlu Garis Bawahi Saya Tidak Orang Politik Sepakat Guru Dan Memang Tidak Tertarik Dengan Dunia Politik Sama Sekali Insyaallah Sampai Nanti Tapi Bukan Berarti Islam Kita Terpisah Dari Politik Tidak Cuma Cuma Kita Tahu Diri Kita Tidak Disekolahkan Tidak Dididik Untuk Berpolitik Jika Ada Di antara Apa Pian Sampian Jika Ada Di antara Panjenengan Di antara Bapak Ibu Ini Memang Punya Basic Dididik Secara Leadership Oleh Orang Orang Terdahulu Oleh Komunitasnya Silahkan Kita Mendukung Dengan Doa Kenapa Mesti Didukung Maulana Imam Al-Qutub Al-Kabir Abdul Mawahib Abdul Wahab As-Sha'rani Imam Shah Saya Lihat Di sejarah Ulama Banjar Salah Satu Nama Favorit Sha'rani Sha'rani Arif Anang Sha'rani Sha'rani Abdan Uduh Itu Jadi guru Dibanggil Tapi asalnya Dari Banjar Syukur Jazakallah Khair Imam Sha'rani Mengatakan Kenapa Kita Mesti Menyokong Para Ulama Menyokong Para Umar Umar Minta Nasihat Kepada Para Ulama Karena Yang Mampu Menjalankan Hadis Man Ra'aminkum Munkaran Falyghair Biadih Itu Cuma Umar Ormas Tidak Boleh Siapa Yang Melihat Kemungkaran Maka Ubahlah Dengan Kekuasaannya Itu 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 yang Mampu Cuma Penguasa Maka Kita Berdoa Semoga Penguasa Pemimpin Negeri Ini Diilhami Keadilan Amanah Amin Rabbal Alamin Kita Cuma Bisa Doa Amalisan Ngomong Untungnya Saya Hidup Di Negeri Ini Untungnya Kita Hidup Di Negeri Ini Bisa Buat Pengajian Tanpa Perlu Izin Yang Ribet Bisa Buat Zikir Tadi Wah Itu Indah Sekali Zikir Menggema Itu Kalau Malaikat Lihat Dari Langit Seperti Rembulan Terang Bukan Main Cuma Kita Bukan Malaikat Jadi Tidak Kelihatan Jadi Malaikat Dulu Baru Kelihatan Malaikat Kurang Tidur Kurang Makan Bicaranya Lurus Tapi Yang Berat Yang Mau Nikah Malaikat Tidak Kawin Malaikat Tidak Menikah Kita Tidak Mungkin Kurangi Tidur Kurangi Makan Itu Yang Mungkin Kalau Nggak Antara Batal Nikah Nyerobil Awalnya Orang Orang Yang Mengurangi Ini Mau Dia Ulama Mau Dia Umar Allah Akan Berikan Nur Di Dalam Kolbunya Nur Malakut Nur Malaikat Maka Apa Yang Dipandang Malaikat Dia Akan Sanggup Memandangnya Itulah Sebabnya Kekasih Allah Ketemu Kekasih Allah Menangis Wali Ketemu Wali Terharu Insya Insya Allah Itu Hadis Pertama Siapa yang Menghina Penguasa Yang Allah Berikan Amanah Di Muka Bumi Maka Allah Akan Hinakan Dia Tapi di Hadisnya Tidak Disebutkan Apakah Di Bumi Atau Di Langit Berarti Bisa 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 Jadi Di Bumi Ia Di Langit Ia Di Akhirat Ia Di Dunia Ia Tapi Lafaz Itu Ingat Sultan Allah Ini Kata Kunci Sultan Allah Kata Kunci Bukan Sultan Sultan Allah Sultan Yang Allah Bimbing Sultan Yang Mengikuti Ajaran Allah Dan Rasul Sultan Yang Di Kolmunya Bertahta Allah Malikul Mul Raja Diraja Itu Syaratnya Maka Imam Ibn Arabi Imam Al-Jili Imam Imam Kita Semua Ahlu Tariqah Sufiyah Mu'tabarah Mengatakan Sultan Itu Ada Dua Ada Sultan Yang Zahir Ada Sultan Yang Batin Sultan Yang Zahir Itulah Pemimpin Pemimpin Yang Menguasai Negeri Tapi Ingat Hati-hati Para Pemimpin Sultan Al-Walayah Sultan Al-Batin Itu Adalah Para Ulama Awliya Hati-hati Kalau Pemimpin Di Bumi Menguasai Bumi Itu Pemimpin Wali-wali Suaranya Tanda Tangannya Tangis Tembus Ke Langit Maka Kita Hati-hati Maka Akan Terjadi Kesempurnaan Jika Sultan Allah Ini Yang Di Langit Dan Di Bumi Atau Sultan Yang Di Bumi Yang Tahtanya Ada Di Langit Itu Amaliyah Mu'amalah Bagus Saya Mau Tanya Abu Bakar Ulama Bukan Abu Bakar Ulama Tapi Dia Seorang Seorang Apa Kholifah Umara Umar Ulama Umar Lebih canggih Lagi Umar Itu Kata Nabi Muhaddas Apa Arti Muhaddas Muhaddas Allah Berbicara Kedalam Kolbunya Itu Umar Kok Bisa Umar Allah Berbicara Kedalam Kolbunya Itu Setelah Kejadian Hudaibiyah Kejadian Hudaibiyah Adalah Akhir Hijabnya Sayyidina Umar Di Angkat Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Sayyidina Umar Pernah Kecewa Kepada Keputusan Rasulullah Lalu Bertanya Rasulun Apakah Engkau Beneran Rasul Apakah Engkau Membawa Ajaran Yang Bener Apakah Agama Islam Ini Benar Nabi Hanya Diam Umar Cuma Berkata Begitu Lalu Taubat Kepada Allah Merasa Telah Menyinggung Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bagaimana Cara Dia Taubat Inilah Suluk Arba'in 40 hari 40 malam Tidak Tidur Di malam Hari Tidak Makan Di siang Hari Inilah Awal Sedina Umar Allah Kasyafkan Kolbunya Umar Itu Orang Paling Keras Paling Keras Tapi Karena Dia Melakukan Suluk Riyadh Tirakat Siapa Siapa Yang Suruh Umar Tidak Ada Ini Menunjukkan Bahwa Suluk Riyadh Latihan Latihan Rohani Boleh Diramu Oleh Ahlinya Sayyidina Umar Tidak Pernah Mendengar Nabi Kamu Tidak Boleh Tidur 40 Hari Sedina Umar Juga Pernah Dengar Satu Hadis Man Sallal Ghadata Fi Jamaah Fil Jamaah Atau Fil Masjid Siapa Yang Solat Subuh Atau Fajar Di Masjid Atau Berjamaah Berapa Hari Arba Sabahan 40 Pagi Maka Allah Akan Pancarkan Dari Kolbunya Memancar Lewat Lisannya Itulah Sayyidina Umar Maka Kalau Ada Dukun Belum Ulama Dukun Tirakat 40 Hari Bisa Ngalahin Kiyai Kalau Perang Batin Makanya Ada Kiyai Kena Sihir Pada Kiyai Wali Allah Hamba Allah Orang Soleh Kenapa Dia Kalah Karena Dia Kurang Tirakat Dibandingkan Dukun Dukun Bisa 21 Hari Tidak Tidur 40 Hari Tidak Tidur Saya Pernah Dengar Juga 100 Hari Tidak Tidur Orang Orang Sudah Tidak Tidur Maka Karakternya Kan Malekat Ada Dua Malekat Nar Malekat Nur Malekat Yang Bertahan Sampai Sekarang Malekat Nur Malekat Nar Sudah Dipecat Namanya Azazil Alias Iblis Kasaf Tapi Kasaf Setan Iblis Itu Kasaf 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 Yang Membuka Aib Orang Melihat Kelemahan Orang Untuk Apa Kasaf Begitu Untuk Apa Kasaf Begitu Imam Malek Dulu Kasaf Setiap Kali Melihat Orang Wudhu Beliau Melihat Maksiatnya Yang Tadi Nonton Youtube Nggak Benar Yang Tadi Nonton Film Anak Aneh Yang Matanya Jelalatan Kemana Mana Itu Imam Malek Ketika Cuci Muka Dia Lihat Orang Orang Dosa Mata Jelalatan Yang Tangannya Nakal Sekarang Nakal Itu Bukan Megang Orang Ngetik Ya Oleh Imam Malik Terlihat Lalu Beliau Berdoa Ya Rob Jika Ini Yang Aku Lihat Ini Pasti Dari Syaiton Tolong Diambil Imam Malik Nggak Senang Kasyaf Kalau Kita Senang Senang Baca Isi hati Orang Repot Pak Baca Status WA Orangnya Repot Baca Status Facebook Itu Bikin Gelisah Gimana Baca Status Kolbu Orang Lebih Ribet Lebih Berbahaya Jadi Sekarang Kasyaf Itu Guru Kasyaf Al Facebook Ada Lagi Lebih Tinggi Mirip Mirip Kutub Ada Kutbiyah Ini Al Youtube Insyaallah Zaman Zaman Sudah Itu Imam Imam Kita Loh Nggak Mau Imam Malik Imam Salaf Wafat Tahun 179 Hijriah Tahun Berapa 179 Hijriah Sekarang Tahun Berapa 14 4 3 Suatu Kali Beliau Diadu Pendapatnya Dengan Riwayat Ibnu Masud Tentang Hubungan Antara Ulama Dan Umarok Kata Ibnu Masud Sudah Wafat Radiyallahu Tal'anhu Sedina Abdullah Masud Mengatakan Jika Ada Orang Alim Ahli Din Masuk Ke Istana Para Umarok Dia Akan Yahruj Bila Din Dia Akan Keluar Tanpa Bawa Agama Itu Pendapat Sahabat Ibnu Masud Tapi Ini bukan Sahabat Tapi Imam Malik Imam Malik Bolak-balik Masuk Istana Saya belum Masuk Istana Cuman Ceramahin Orang Di Istana Lewat Kemenap Udah Langsung Dibully Dicari-cari Tapi Alhamdulillah Imam Malik Ditanya Ya Malik Wahai Malik Kenapa Engkau Keluar Masuk Istana Apa Jawaban Imam Malik Jika Aku Tidak Masuk Istana Jika Engkau Para Ulama Tidak Masuk Istana Lalu Bagaimana Cara Menyampaikan Kebenaran Kepada Para Umarok Itu Jawaban Beliau Berarti Imam Malik Ini Orang Berani Tidak Takut Mati Dulu Ulama Itu Takut Mengkritik Umarok Karena Kalau Habis Kritik Badannya Tidak Balik Tidak Ada yang Balik Ilang Dulu Di masa Bani Umayyah Di masa Bani Umayyah Sebelum Imam Malik Ternyata Ada Khalifah Yang Luar Biasa Dia Wali Dia Ulama Dia Ahli Hadis Juga Umar Coba Tebak Namanya Juga Umar Umar Siapa Umar Bakri Umar Bin Abdul Aziz Umar Bin Abdul Aziz Ini Beberapa Kali Bertemu Nabi Allah Khidir Canggih Bahkan Beliau Masuk Ke Suatu Tempat Ada Ada Gunung Di belakang Gunung Ada Lembah Sampai Di Lembah Dia Mendengar Ada Orang Berbicara Tapi Orangnya Tidak Sosoknya Tidak Tampak Beliau Berkalam Kalam Dengan Orang Itu Ternyata Itu Orang Adalah Jin Yang Ada Yang Muncul Di Zaman Sayyidina Aisyah Dia Dia Mendapat Kalam Kamu Tunggulah Disini Nanti Adakah Kasih Allah Akan Datang Ketempat Mu Itu Jin Umurnya Panjang Ternyata Ada Satu Rahasia Tentang Umur Jin Jin Itu Tidak Mati Kalau Tidak Dibunuh Itu Wallahualam Kalau ada Jin Yang Mati Tanpa Dibunuh Sekaranya Harus Belajar Ilmu Jin Lagi Tapi Itu Yang Kita Dengarkan Dari Beberapa Ulama Dia Biasanya Bertengkar Berperang Jin Ini Tidak Ada Yang Membunuh Dia Diwasiatkan Oleh Sayyidina Aisyah Kamu Tinggallah Di Lembah Ini Nanti Akan Ada Kekasih Allah Umat Dari Nabi Akhir Zaman Betul Ternyata Itu Jin Patuh Seperti Robot Dibilang Jangan Keluar Tunggu Tunggu Selama Lamanya Sampailah Disana Akhirnya Umar Bin Abdul Aziz Berkalam Wahai Tuan Jin Saya Lupa Nama Jin Itu Jin Punya Nama Diriwayatkan Oleh Imam Abu Nu'aim Dalam Kitab Hilyatul Awliya Dengan Riwayat Yang Bisa Dipakai Jadi Sanatnya Ada Dikampalamkan Oleh Umar Bin Aziz Wahai Tuan Jin Sungguh Nabi Yang Telah Dikabarkan Nabi Isa Sudah Muncul Senangnya Dia Tapi Sayangnya Dia Telah Wafat Wafat Tahun 11 Hijriah Sekarang Beliau Itu Memerintah Tahun 100 Hijriah Berarti Sudah Berapa Tahun Nabi Wafat Tahun 11 Umar Bin Abdul Aziz Memerintah Tahun 100 Berapa Tahun 89 Tahun Nabi Yuna Muhammad Telah Pergi Mangkat Kembali Kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala Akhirnya Jin itu Nangis Jin bisa Nangis Itu Jin itu Itu Adalah Pengikut Nabi Isa Dari Kelangan Jin Setelah Itu Terjadi Dia Ajarkan Si Jin Syariat Islam Diajarkan Solat Semuanya Diajarkan Sampai Diajarkan Azan Kulusya Lalu Umar Aziz Pergi Mendengar Kabar Itu Biasa Kalau Khalifah Pergi Ada Pengikutnya Gak Ada Yang Jaga Pengawal Dari Pengawalnya Pengikutnya Mengabarkan Umar Bin Al-Aziz Ketemu Jinnya Nabi Isa Jin Pengikut Nabi Isa Maka Setelah Umar Aziz Wafat Banyaklah Ulama Datang Ketempat Itu Penasaran Dengan Jin Pengikut Nabi Isa Udah Dicari Semua Pelosok Tidak Bertemu Saya Curiga Jinnya Juga Sudah Wafat Jin Itu Ternyata Boleh Wafat Kalau Dia Minta Kepada Allah Itu Jin-jin Mulia Dia Ya Allah Matikan Aku mati Jika dia Kekasih Allah Imam Bukhari Dikejar-kejar Oleh Dulu gubernur Juga Tapi bukan gubernur Paman Pirin Namanya Ahmad Bin Khalid Ini gubernur Minta Imam Bukhari Untuk Ngajar Anaknya Di istana Ilmu Hadis Kan beda Dengan ilmu Zikir Beda Dengan ilmu Tasawuf Ilmu Hadis Itu Dicari Dicari Kemana Mana Kalau ilmu Tasawuf Kadang-kadang Guru Cari Murid Seperti terjadi Pada Imam Baqibillah Imam Baqibillah Diperintahkan Gurunya Kamu Muridmu Bukan di Uzbek Bukan di Bukhara Muridmu Dimana Muridmu Di India Sana Dia cari Murid Kalau hadis Tidak Kalau hadis Murid Cari Guru Maka Imam Bukhari Mengatakan Kasih surat Sampaikan Kepada Tuan Gubernur Bukan Gubernur Pak Mampir Jika Anakmu Tidak Ngaji Hadis Maka Suruh Dia datang Ke masjidku Gitu Tersinggung Tersinggung Tidak Gubernurnya Tersinggung Akhirnya Si Gubernur Ancam Imam Bukhari Disinilah Imam Bukhari Kemudian Melarikan Diri Kedua Kalinya Sebelumnya Dituduh Murtad Oleh Gurunya Jadi Imam Bukhari Pernah Dituduh Murtad Oleh Gurunya Mau Dibunuh Oleh Pengikut Gurunya Itu Yang Kedua Beliau Diancam Oleh Seorang Gubernur Sampailah Perjalanannya Di Kota Samarkand Saya Waktu Itu Naik Bus Dari Bukhara Kesemarkan Ada Beberapa Jam 6-7 Jam Apa Itu Salah Semoga Benar Saya Ingat Saya 6-7 Jam Sampai Di Kota Bukhara Bayangkan Itu Pake Ontah Mungkin Sehari Semalam Lebih Bisa Jadi Dua Hari Tiga Hari Setelah Sampai Beliau Kemudian Bukannya Ingin Buka Majlis Imam Bukhari Mengatakan Ya Ya Allah Sudahlah Aku Sudah Lelah Dikejar Kejar Malam Ini Tolong Jemput Nyawaku Meninggal Dia Malam Itu Kalau Wali Allah Boleh Minta Mati Kalau Belum Jadi Wali Jangan Minta Mati Ada Yang Belum Wali Orang Kaya Kita Belum Jelas Jangan Coba Minta Mati Itu Cerita Kisah Hakiki Yang Terjadi Di zaman Zaman Sebelumnya Tapi Ingat Bahwa Itu Terjadi Di Abad Pertama Islam Dan Kedua Di Zaman Itu Hubungan Ulama Dan Umar Tidak Harmonis Apa Kata Ulama Dulu Jangan Pernah Datang Ke Pintu Pintu Penguasa Gitu Jika Engkau Melihat Ahli Hadis Masuk Ke Rumah Rumah Penguasa Maksudnya Istana Istana Maka Tuduh Lah Dia Hati Hatilah Terhadap Ingat Ini Bukan Hadis Ini Perkataan Ulama Abad Pertama Dan Kedua Ternyata Di Abad Kedua Di Ujung Abad Kedua Imam Malik Tidak Menguti Kalam Itu Beliau Kemudian Datang Ke Istana Istana Ke Rumah Rumah Para Pemimpin Berarti Ulama Salaf Berbeda Manhaj Mengenai Sikap Hubungan Antara Ulama Dan Umar Beda 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 Jauh Jauh Negeri Banjar Ulama Yang Sampai Sekarang Harum Namanya Dan Imam Ibn Atta'illah Mengatakan Dia adalah Seorang Dikenal Wali Kecuali Izin Allah Mengatakan Bahwa Dia Benar Benar Wali Itu Terjemahan Bebasnya Jadi Kalau Ada Orang Dimashurkan Sebagai Wali Dimashurkan Sebagai Wali Memang Sudah Izin Dari Allah Subhanahu Wata'ala Dan Adakah Yang Syak Mengenai Kewalian Datuk Kelampayan Ada Enggak Beliau Sejarah Hidupnya Besar Di Istana Benar Besarnya Di Istana Belajar Quran Di Istana Sudah Sudah Beda Beda lagi Dengan Imam Bukhor Kemudian Beliau Yang Nama Kecilnya Sayyid Ja'far Sayyid Ja'far Ini Dibiasiswakan Belajar Nyantri Di Makkah Benar Siapa Yang Kemudian Membiayai Kerajaan Kesultanan Pulang-pulang Jadi Ulama Jadi Wali Jadi Ulama Makom Kualiannya Kemarin Kita Sudah Baca Malap Tadi Kitab Kanzul Ma'rifah Kita Baru Baca Dua Per Tiga Guru Alhamdulillah Tabarukan Bukan Mengajarkan Tapi Sekedar Membedah Berarti Sejarah Negeri Ini Hubungan Umarok Dan Ulamanya Baik Sebelum Ini Di Aceh Ada Samudera Pasai Ada Kerajaan Aceh Macem-macem Sampai Kita Lupa Namanya Setiap Raja Ada Sheikhul Islam Sebagai Mufti Dan Penasihatnya Selalu Ada Berarti Negeri Ini Dulu Dibangun Dengan Kemesraan Ulama Dan Umarok Tapi Boleh Enggak Ulama Beda Umarok Boleh Boleh Tapi Kayaknya Bukan Guru Saya Punya Mursid Torikoh Samania Dulu Pengkritik Di zaman Soeharto Khutbah Siang hari Malam hari Dijemput Tentara Tapi Si Tentara Jadi Muridnya Jadi Cuma Dua Jam Tiga Jam Pulang Diantar Pulang Cium Tangan Ulama Pemberani Lalu Lalu Kita Datang Kepada Salah Seorang Guru Kita Guru Kita Mengatakan Ulama Mesti Melangkul Umarok Ternyata Ini Diambil Dari Kalam Imam Malik Tapi Kalau Beda Coblosan Boleh Boleh Saya Mau Tanya Di zaman Nabi Ada Tidak Orang Nyoblos Tidak Berarti Ini Tidak Diatur Oleh Agama Kenapa Sekarang Ada Orang Menganggap Beda Coblosan Beda Iman Ini Akan Terjadi Lagi Dan Saya Takut 2024 Ini Tambah Parah Maka Saya Berharap Para Haba'i Para Ulama Mohon Umatnya Didewasakan Dikuliahkan Bab Ahlu Sunnah Waljamaah Mengenai Tentang Siasa Apa Kata Imam Al-Juwayni Dalam Kitab Al-Ghyasi Jika Dalam Bab Ibadah Bahkan Dalam Bab Akidah Ada Mazhab Berbeda-beda Apalagi Dalam Bab Muamalat Jika Dalam Bab Muamalat Orang Berbeda-beda Apalagi Dalam Bab Imarat Bab Siasa Lalu Kapan Muncul Orang-orang Yang Kemudian Menganggap Beda Politik Beda Iman Itu Terjadi Setelah Sedina Ali Mengalah Dari Sedina Muawiyah Orang Yang tadinya Simpatisan Sedina Ali Ingat-ingat Hati-hati Para pemimpin Para guru Para ustad Orang Yang senang Memang kita Sekarang Belum Senang Memang kita Selamanya Dulu Puja-puja Sedina Ali 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 Karamallahu Wajha Ketika Sedina Ali Ngalah Apa Kata Kelompok Ini Ali Berhukum Bukan Dengan Hukum Allah Fahuwa Kafir Ali Dikafirkan Oleh Simpatisannya Sekarang Terjadi Terjadi Semoga Semoga Ini Tidak 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 Amin Rebal Alamin Kembali Ke hadis Tadi Siapa Yang Menghina Sultan Yang Allah Beri Amanah Di Muka Bumi Allah Akan Hina Dia Ternyata Ada Dua Sultan Ada Sultan Zahir Ada Sultan Batin Apa Yang Menghubungkan Mereka Yang Menghubungkan Mereka Adalah Hubungan Mereka Dengan Allah Hubungan Mereka Dengan Allah Makanya Kalimatnya Jelas Innamal Muminuna Ikhwa Sesungguhnya Orang-orang Yang Percaya Itu Bersaudara Masa Kita Cuma Beda Politik Kemudian Berbeda Dan Ada Satu Hal Yang Penting Saya Sampaikan Seorang Ulama Butuh Tameng Dalam Dirinya Supaya Tidak Menjilat Kepada Umar Umar Perlu Tameng Dalam Dirinya Supaya Tidak Menjadi Pencitraan Apa Tameng Itu Itulah Yang Dikatakan Dalam Hadis Kudsi La Ilaha Illallahu Hisni Siapa Yang Melazimkan Baca La Ilaha Illallahu Dia Telah Mendapatkan Benteng Ya Allah Subhanahu Wata'ala Kita Usut Usut Ulama Ulama Yang Pemberani Dari Dulu Tidak Takut Kepada Umara Seperti Izzuddin Bin Abdissalam Ternyata Sir Di Dalam Kolbunya Adalah Zikir La Ilaha Illallahu Dalam Hatinya Ada Makna Tidak Tidak Ada Yang Berkuasa Kecuali Allah Tidak Ada Yang Abadi Kuasanya Kecuali Allah Kalau Presiden Paling Cuma 5 Tahun Gubernur Paling Cuma 5 Tahun Syukur Terpilih 2 Kali 10 Tahun Tapi Allah Tidak Pernah Berhenti Kuasanya Ini Penghubung Mereka Itulah Sebabnya Kenapa Umarok Umarok Yang Di dalam Hatinya Ada Nur Muhammad Rasulullah Juga Tahu Aku Harus Punya Tameng Ini Karena Kekuasaanku Cuma 5 Tahun Tambah 5 Tahun Atau Cuma Berapa Tahun Ada Yang Sebelum 5 Tahun Sudah Turun Bener Jika Dia Beres Kalimah La Ilaha Ilallah Di Kolbunya Maka Sang Ulama Wali Allah Sang Umarok Wali Allah Baru Sah Disebut Sultan Allah Sultan Allah Jadi Pencirian Sultan Di kolbunya Bertahta Nama Allah Subhanallah Wata'ala Bahwa yang Sebenar-benar Berkuasa Dalam dirinya Hanyalah Allah Itu Sultan Allah Bukan Orang-orang Yang Gaya-gayaan Pakai Kopias Pakai Serban Belum Belum Tentu Itu Casing Bisa Bener Para Habib Para Kiyai Bisa Saja Orang Kafir Kita Serban Bisa 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 Dulu Snog Snog Hong Rons Gak Pakai H Itu Bacanya Ong Apa Gimana Cara Lafaz Itu Pakai Serban Pakai Turbus Mukanya Kayak Muka Muka Orang Turki Maka Dia Nyamar Jadi Abdul Ghaffar Terbaca Oleh Habib Usman Betawi Terbaca Siasatnya Dulu Mereka Punya Misi Adulah Sultan Dengan Ulama Maka Dulu Coba Lihat Di Banyak Wilayah Di Negeri Ini Kiyai Kiyai Perang Melawan Raja Di Padang Di Kampung Saya Kaum Putih Dengan Kaum Hitam Saya Usut Usut Kaum Hitam Itu Siapa Ternyata Kaum Hitam Itu Juga Muslim Mereka Datuk 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 Disana Itu Raja Raja Kecil Tapi Yang Ditunculkan Nyabung Ayam Padahal Sesama Muslim Padahal Sesama Muslim Kita Usut Itu Hasil Dari Orang Belanda Diadulah Ulama Tua Dan Ulama Muda Ulama Tua Berbaju Hitam Ulama Muda Berbaju Putih Dulu Begitu Ada Sheikh Jalaluddin Di tempat Kami Itu Da'wahnya Halus Da'wahnya Halus Mungkin Saya pun Tidak Bisa Sehalus Beliau Ada Orang Tukang Sebung Ayam Datang Sheikh Tuangku Saya Panggil Tuangku Saidi Tuangku Saya Mau nyabung Ayam Kasih Doa Biar Menang Dikasih Bismillah Kasih Bismillah Tapi Tidak Pakai Rahman Rahim Pakai Allah Akbar Bismillah Allah Akbar Tepuk Ayam 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 Jadi Berani Kalahlah Semua Ayam Yang dia Lawan Itulah Ayam Jago Bismillah Allahu Akbar Itu Tukang Sebung Ayam Belum Sholat Tapi Dia Tau Itu Tuanku Orang Alim Zikirnya Mantap Ntar Yang nyabuh Ayam Jangan Minta Ke Saya Besok Ulang Lagi Pakai Bismillah Akbar Tapi Tidak Bekerja Ayam Jagonya Kalah Karena Dia Salah Seharusnya Dia Salaman Dulu Dengan Tuanku Yang Mahal Itu Salam Akhirnya Sorenya Dia Datang Tuanku Sheikh Jalaluddin Saya Sudah Baca Bismillah Allah Akbar Hari Ini Tapi Kalah Oh Ada Kurang Satu Apa Kurang Zikir Syahadat Gimana Cara Bacanya Ayo Coba Tangan Baca Sahadat Masya Diterjemahkan Masuk Islam Orang Itu Hari Dia Nak Nyabung Ayam Lagi Enggak Sudah Nangis Sudah Lupa Dia Nyabung Ayam Begitu Mereka Halusnya Kalau Saya Tidak Berani Mereka Disebut Kaum Padri Awal Sampai Kemudian Muncul Kaum Padri Yang Mudah Jadi Siapakah Yang Disebut Sultan Orang Yang Di Dalam Kolbunya Bertahta Nama Allah Subhanahu Ta'ala Dan Dalam Kitab Yang Kita Baca Malam Tadi Sheikh Muhammad Arshad Al Banjari Mengatakan Jika Engkau Baca La Ilaha Allah Seperti Tadi Itu kan Indah Itu ya Itu orang Kalau di Kolbunya Ada nama Allah Pasti Merinding Kalau Engkak Cuma Bagus Ya Suaranya Tapi Gitu Doang Engkak Ada Hunjamannya Di Kolbu Kata Beliau Orang Baca La Ilaha Allah Dia Mesti Meyakini Di Kolbunya Bahwa Alam Semesta Ini Tidak Adalah Hakikatnya Kecuali Diwujudkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Itu bahasa Halus Ada bahasa Yang lebih Fulgar Lagi Saya dulu Belajar Torikot Syattariah Saya Tanya Kepada Guru Guru Supaya Zikirlah Ilah Allah Ini Mantap Di Torikot Ini Paling Ujung Paling Mantap Paling Cepat Merasakannya Bagaimana Ini Boleh Dipakai Ya Karena Ini Sudah Ditulis Di Kitab Kitab La Ilaha Il Lallah Ini Jangan salah Faham Pelan-pelan Kita terjemahin La Ilaha Meniadakan Tubuh Kasar Ilaha Ilaha Hanyalah Allah Di Dalam Batin Masih Kurang Faham Kita Tambahin Penjelasan La La Ilaha tiadalah daging, tiadalah tulang, tiadalah darah, tiadalah rambut, tiadalah kulit, tiadalah tubuh. Tiada. Habis. Illallah kecuali semuanya itu diciptakan, dihembuskan oleh Allah SWT. Sehingga ketika kita berzikirlah ilaha terpandang tubuh yang kasar, illallah dihunjamkan ke dalam kolbu. Barulah bertahta nama Allah. Orang yang seperti ini, dia tidak akan menyukutukan Allah lagi dengan air. Tidak akan menyukutukan Allah lagi dengan makan. Atau asbab air yang makan, yaitu duit. Karena la ilaha illallah. Tapi ada yang salah faham. Apa kata mereka? Tiadalah daging, tiadalah tanah, tiadalah urat. Tidak adalah darah, kecuali Allah. Tubuhnya jadi Allah. Ini pelajaran awal Ahlu Sunnah saja salah. Di akidah Ahlu Sunnah, Allah bukanlah jisim. Laisa kamislihi syai'i. Maksud Tuhan Guru kita dulu, Tiadalah ada dagingmu. Tiadalah ada darahmu. Tiadalah ada kudrat iradatmu. Kecuali dengan Allah SWT. Bukan jadi Allah, Pian. Namun ada orang lagi sakar mabuk. Dia tidak, yang dia lihat hanya Allah. Tapi orang melihat dia, menyebut dirinya Allah. Itulah yang terjadi pada Guru Abdul Hamid. Ya, Seh Siti Jenarnya Banjar kan beliau. Atau Halatnya Banjar. Bagian akhir yang mau saya sampaikan. Tapi ini tidak tahu panjang apa pendek. Mau panjang apa pendek. Allah berkalam kepada baginda Nabi Muhammad S.A.W. Kul ana basyarum mislukum. Katakan hai Muhammad, Aku, ini Allah yang perintah, Aku adalah basyar manusia yang sama mislukum seperti kamu. Hati-hati, banyak orang titik di situ. Akhirnya dia mengatakan Muhammad sama saja dengan kita. Ini hati-hati. Yang mengatakan itu, Kalau tidak orientalis, Kalau tidak kelompok-kelompok ekstrim. Yang mengharamkan maulid Nabi. Kelompok apa? Antum lebih tahu ya. Hantu Banyu. Horror sekali Guru. Itu penamaan dari Guru itu ya. Jadi ada kelompok kata Guru, Yang suka membidahkan maulid sama zikir barusan. Namanya kelompok firqoh hantu al-banyuwiah. Itu bukan saya yang ngomong ya. Hantu Banyu. Ini jarang saya sampaikan. Beberapa waktu lalu, Kita soan ke Abah Lutfi. Abah Lutfi. Pimpinan Torikoh. Jatman. Sayyidul Mursyidin. Apa kata beliau? Salah satu cara, Menghancurkan keruhanian Islam hari ini, Menghancurkan agama hari ini adalah, Mengatakan Nabi Muhammad sama dengan manusia. Padahal ayatnya belum selesai. Ini beliau pesan, Maka semua habaib, Semua masyaih, Para kiai beliau mengajak, Mari hidupkan mahabbah kepada Nabi. Baru solawat. Ma'rifatun Nabi dulu, Baru solawatun Nabi. Kenapa solawat tidak berkesan di kolbu? Karena kita belum mengenal siapa yang disolawati. Kenapa ziarah kubur tidak terasa berkesan? Karena kita tidak kenal siapa yang diziarahi. Kenapa kita tidak hormat kepada orang? Karena kita tidak kenal apa yang di dalam kolbunya. Maka jangan berhenti ya. Maulid Nabi terus hidupkan. Hidupkan terus. Kul innama ana basharun mislukum. Ada kalimat berikutnya. Yu ha ilaiya. Di wahyukan kepadaku. Apa yang di wahyukan kepadaku? Bahwasannya. La ilaha illallah. Itu yang kita zikirkan dari tadi. Apa maksud ayat ini? Ada makna tersirat. Betul. Kalian akan menyamakan Muhammad seperti manusia biasa. Kalau kalian tidak masuk nama Allah di dalam kolbu. Orang akan menganggap Nabi Muhammad sama dengan dirinya. Jika nama la Allah, lafaz la ilah Allah tidak bertahta di dalam kolbunya. Itu makna pertama. Makna kedua. Nabi Muhammad mengatakan dirinya sama dengan dirimu. Mithlu. Mithlu. Semisal. Tapi kok semisalnya berbeda? Dia semisal kamu tapi dia diwahyukan la ilaha illallah. Senekan engkau tidak diwahyukan la ilaha illallah. Maka supaya engkau bisa menyamai jalannya, bukan menyamai darajahnya. Mengikuti jalannya. Maka ambillah ilmu. La ilaha illallah. Maka dari dulu sampai hari ini, ulama yang Allah masyurkan, pasti ulama yang di kolbunya ada nama Allah. Pasti. Yang dulu-dulu. Maka kitab-kitabnya bertahan. Jangankan kitabkan zulma'rifah. Kitab Imam Zarnuji. Kitab apa itu kitabnya? Al-Ajurumiyah. Al-Ajurumiyah. Kitab Jurumiyah. Bukan kitab Tauhid. Itu kitab ma'rifat. Ilmi lughah. Al-Arab. Itu kitab. Apa kata beliau? Ya Rab. Jika ini ikhlas untukmu. Maka pasti tidak binasa. Lalu dia lempar ke? Sungai. Besok balik. Maksudnya apa? Yang nulisnya di kolbunya bertahra nama Allah. Itu dia. Itu Imam Zarnuji. Jadi yang kitab-kitab yang kita baca hari ini itu rata-rata wali Allah. Namun ada wali yang bertugas untuk ilmu nahu saraf. Ada wali yang bertugas mengajarkan ilmu tarikah dan lain sebagainya. Maka makna tadi. Kul innama ana basyarum mithlukum. Katakalah sesungguhnya aku manusia seperti kalian. Jika kalian masih tetap mau biasa. Janganlah belajar la ilaha illallah. Tapi jika ingin menjadi pewaris Rasulullah. Maka belajarlah la ilaha illallah. Awalnya lisan yang membaca. Nanti lama-lama kolbu yang baca. Nanti lama-lama dibacakan di dalam kolbu. Ditalkinkan di dalam kolbu. Bukan dari jin. Bukan dari syaitan. Yu ha ilaiya. Jika ulama pawaris para nabi. Nabi diberikan wahyu la ilaha illallah. Maka ulama diilhamkan makna la ilaha illallah. Di situlah Imam Ad-Dusuki mewasiatkan muridnya. Jika engkau ingin terbebas dari api neraka. Maka bacalah la ilaha illallah. Seba'ina al-famarah. 70 ribu. Disebut dengan zikir atakah. Apa namanya? Zikir atakah. Maka saya berharap di antara kita. Sekali seumur hidup. Menghatamkan bacalah ilaha illallah. 70 ribu. Walaupun sekali seumur. Hidup. Imam Ibn Arabi. Sebagai penutup. Kisah yang akan saya bacakan. Ketika ada orang yang mengkafirkan dia. Jadi Imam Ibn Arabi ini sufi. Satu kali. Ada ahli fikih. Mengatakan. Aku bersaksi dan bernazar. Bahwa Ibn Arabi kafir. Dan aku akan kafirkan dia. Setiap ba'dah sholat. Jadi wiridnya sudah ganti. Dia kalau Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak astaghfirullah. Ashadu anna Ibn Arabi kafir. 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 Berapa kali? Tujuh kali. Yang dia kafirkan wali Allah. Tadi kalimatnya apa? Siapa yang menghina Sultan Allah fil'arq. Orang yang diberikan Sultan. Baik Umarok ataupun Ulama. Yang wali. Allah akan hinakan dia di muka bumi. Kalau di riwayat Bukhari yang sahih. Man adali waliyan. Siapa yang memerangi menyakiti waliku. Azantuhu bilharq. Aku nyatakan perang baginya. Itu penduduk langit perang. Orang ini belum sampai tujuh hari. Mati sakit jantung. Mati mendadak. Mata fujatan. Mati. Tiba-tiba. Sedang syahadat. Ashadu anna Ibn Arabi kafir. Belum sampai fir mati. Malaikat marah. Malaikat maut turun langsung. Karena malaikat maut berteman dengan para wali. Karena wali setiap hari mengingat kematian. Itulah pertemanan wali dengan malaikat maut. Mau temenan? Mau berkawan sama malaikat maut? Sukalah ke tempat kuburan. Supaya nanti kalau dia jemput. Dia sudah kenal eh bro. Orang-orang yang jarang ziarah kubur. Yang jarang ingat kematian. Malaikat maut tidak kenal dia. Jadi ketika mati tidak dijemput. Kamu siapa? Ditarik. Langsung ditarik. Kuku ditarik. Sakit pak. Ini kaki saya lagi agak kurang sehat. Itu cuma sedikit. Di bawah kulit. Di bawah jalan sakit. Kita keluarkan kulitnya sakit. Bayangkan jika yang keluar ruh. Ini orang lupa. Yang mengkafir-kafirkan Ibn Arabi. Bahwa Ibn Arabi setiap hari. Berteman dengan malaikat maut. Karena dia ingat mati setiap hari. Dan Ibn Arabi hampir setiap hari ziarah kubur. Nih siapa yang kolbunya keras. Ziarah kubur. Kubur siapa yang paling berkat. Yang mengena di kolbu. Kubur yang kita kenal. Sebelum ziarah kepada ulama. Ziarahlah kepada orang yang dekat. Orang tua. Rasakan di situ. Pasti nangis. Atau minimal sedih. Baru ziarah ke datuk kelampayan. Ini ziarah ke datuk dulu baru. Ke orang tua itu setelah balik. Sebelum ziarah ke ulama. Ziarah dulu kok. Orang tua. Syukur-syukur orang tuanya ulama. Dapat dua derjat. Ibn Arabi dapat kabar. Orang yang menduduhnya kafir mati. Ternyata Ibn Arabi punya hizib. Hizibnya kalau dibaca. Orang yang nyerang dia mati. Bukan hizib Nasar. Bukan. Dia punya hizib sendiri. Tapi siapakah yang pertama kali menta'ziahi. Di karangan ulama. Bukan tetangganya. Tapi Ibn Arabi. Bukan pengikutnya. Bukan pengikut orang yang mengkafirkan Ibn Arabi. Tapi Ibn Arabi yang pertama datang. Semua kaget. Orang yang dikafirkan almarhum. Almarhum apa almal'un? Belum jelas statusnya. Dia diziarahi. Ditaziahi oleh Ibn Arabi. Ibn Arabi datang ba'da maghrib. Tidak beranjak sampai jam 4. Apa yang dia baca? Dia putar tasbihnya. Afdolatikirillah ilahe illallah. Terus. Sampai khatam 70 ribu. Ternyata Ibn Arabi dikasihkan Allah. Orang itu wajahnya hitam. Wajahnya hitam hancur. Hancur kayak seperti kena bisul. Hancur wajahnya. Tapi setelah dibacakan la ilahe illallah 70 ribu kali. Kering dan tidak bau. Ibn. Maka wali-wali Allah tidak pernah dendam. Guru-guru mulia kita tidak pernah dendam. Mama orang yang bencinya. Benci-bencilah. Imam Bukhari tidak pernah dendam kepada Gubernur Ahmad bin Khalid. Tidak pernah dendam. Dengan ini saya menyarankan diri saya sendiri. Dan kita semua mari menghidupkan zikir la ilaha illallah. Tapi jangan lupa setiap 100 kali salawat. Kalau tidak badannya panas terbakar. Rasanya terbakar. Zikir itu fihi hararah. Wa ilajuhah as-salawatu ala nabi s.a.w. Penawarnya adalah salawat kepada nabi. Udah salawat masih terasa panas. Maka berkunjunglah kepada zuriat nabi. Atau ulama' pewaris para nabi. Nanti dia adem sendiri. Ya. Itu caranya. Maka jangan heran. Kalau ada orang belajar zikir tarikat saman. Belum diajarkan salawat. Emosinya agak sedikit lumayan. Karena dia suka zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Panas itu. Dan harus diobati dengan salawat kepada nabi Muhammad s.a.w. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ini dapat mempererat hubungan bersama kita. Dan yang kedua. Semoga kita menjadi orang yang dibebaskan dari api. Nerahkah. Berkah la ilaha illallah. Wa syafa'ati sayyidina rasulillah s.a.w. Allahumma atiqna minan nar. Allahumma jirna minan nar. Allahumma jirna minan nar. Bihaki nabi kalmustafa Muhammad s.a.w. Ad-dua Allahumma ya ghafar ya ghafur. Ya Allah yang maha pengampun. Yang maha penyayang. Salli ala nabina Muhammad. Sampaikan salawat kepada nabi Muhammad s.a.w. Allahumma ya nur ya nur. Yang maha memiliki cahaya. Maha sumber cahaya. Kalbu kami gelap dengan dosa ya Allah. Kalbu kami gelap karena jarang berzikir ya Allah. Kalbu kami gelap karena kami suka suuzon berburuk sangka ya Allah. Kalbu kami gelap karena benci ya Allah. Kalbu kami gelap karena memikirkan selain ayat-ayatmu ya Allah. Kalbu kami gelap karena tidak ada namamu ya Allah. Famla'kulubana ya Allah ya nur binuri asma'ika. Maka ya Allah penuhilah kalbu kami. Dengan nama-namamu. Dengan cahaya-cahaya sifatnya. Allahumma mla'kulubana binuri yaqin. Ya Allah di dalam kalbu kami ada syak. Ada ragu yang berkepanjangan. Ada was-was yang tidak berkesudahan. Maka dengan berkah nurmu ya Allah. Berikan kami keyakinan. Dan matikan kami dalam husnul khatima. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah urzuknal ihsan. Ya Allah anugerahi kami maqamat ihsan. Maqam yang mana kami beribadah seakan memandangmu. Jika tidak kami merasa dipandang olehmu. Allahumma ya Allah balik salatana wa salamana ila sayyidina rasulillah. Sampaikan salawat kami. Salam kami kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w. Ya Allah kalbu kami keras ya Allah. Disebut namanya kami tidak menangis. Disebut namanya kami tidak juga merinduinya. Disebut namanya kami tidak juga tersentuh. Maka ampunkan ya Allah kalbu kami yang keras ini. Tetap sampaikan jua ya Allah salawat kami yang kurang ikhlas ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Wa ala 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 sayyidina Muhammad. Ya Allah sampaikan salawat dari ruh kami kepada ruh Nabi Muhammad. Salawat dari kalbu kami kepada kalbu Nabi Muhammad. Dari jahsad kami kepada jahsad Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatiha lima uglik. Wa al-Khatim lima sabab. Nاصir al-Hakki bil-Hakki. Wa al-Hadi ila siratika al-Mustakim. Wa al-Alihi haqqa qadrihi wa mikdarihi al-Azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tib bil-Kulubi wadawaiha. Wa'afiati al-Abdani wa shifaiha. Wa kuuti al-Arwaahi wa ghazaiha. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Nuri al-Dati wa sirri al-Sari. Fi jamil asma'i wa sifati wa dhati wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma istajib da'awatina bi sirri salati ala nabiyina Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Fatiha. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha.